Hai adik-adik kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101 Kali ini kita akan belajar kelas 4 matematika ya BAP 2 KPK dan FPB di bagian faktor prima dan faktorisasi prima di halaman 55 sampai dengan 60 Nah adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain sesuai dengan judulnya Lalu kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi Nanti akan ada daftar playlistnya Misalnya adik-adik mau lihat matematika berarti pilih yang ini Nanti kita akan masuk ke playlist matematika Ada kelas 6, kelas 5, dan kelas 4 Misalnya adik-adik kelas 4 ya Berarti pilih yang ini Nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan Nah nanti cari aja di sini adik-adik mau lihat dengan BAP berapa, bagian berapa, atau judulnya judul apa Dan juga bisa dari halamannya halaman berapa Nah kemudian adik-adik kita mulai ya saat ini dengan faktor prima Nah untuk faktor prima ini kita harus tahu dulu nih Bilangan prima, ya bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor Ya 2 faktor itu apa? Yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri Kemudian faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima Nah kalau faktor bilangan adik-adik sudah mengetahui ya apa saja Kemudian sekarang kita ke contoh Contohnya angka 3 Nah angka 3 adalah bilangan prima karena 3 mempunyai faktor 1 dan 3 Ya faktor itu bisa kita ketahui seperti ini Jadi faktor dari 3 Ya bisa kita menggunakan tabel perkalian yang seperti ini Ini kali Nah ini berarti 3 itu adalah berapa? 1 kali 3 Ada lagi nggak yang lain? Ya bisa 3 kali 1 Tapi ini biasanya yang ini tidak diikutkan Jadi hanya 1 saja berarti 1 kali 3 Berarti faktornya adalah 1 dan 3 Ya beda dengan faktor lain Misalnya 6 6 itu adalah 1 kali 6 Ya 2 kali 3 Jadi faktornya adalah 1, 2, 3, 6 Dia bukan bilangan prima Ya karena dia punya 4 faktor ya itu ini Nah jadi bilangan prima itu berapa saja? Ada banyak ya adik-adik Kalau misalnya dari 1 sampai 100 itu ada banyak Ya karena contohkan beberapa saja di awal Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya Ya jadi bilangan-bilangan ini Ini hanya bisa di Apa hanya mempunyai faktor 1 dan angka itu sendiri Ya Kemudian kita sekarang ke yang berikutnya Contohnya yang berikutnya adalah bilangan 20 Ya ini bisa dinyatakan dengan 1 kali 20 2 kali 10 Dan 4 kali 5 Sehingga faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 Seperti ini ya Kemudian dari faktor-faktor ini Kita tentukan yang merupakan bilangan prima yang mana Yaitu 2 dan 5 Nah ini yang dimaksud dengan faktor prima Ya berarti faktor prima dari angka 20 adalah 2 dan 5 Sudah paham ya adik-adik? Berikutnya faktorisasi prima Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan tersebut Dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima Cara menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor Ya Nah langkah mencari faktorisasi prima suatu bilangan Yaitu bagilah bilangan itu dengan angka 2 Angka 2 ini kan adalah Angka pertama dari bilangan prima ya Ya jadi Kita bagi dulu dengan angka 2 Lalu ulangi langkah 1 jika memungkinkan dengan bilangan prima berikutnya Ya kalau sudah dibagi 2 tidak bisa Nah jadi Kita ketika sudah tidak bisa lagi dibagi dengan angka 2 ini Kita bagi dengan angka bilangan prima berikutnya Yaitu 3 Kalau 3 tidak bisa berarti dibagi dengan 5 5 tidak bisa atau sudah tidak bisa dibagi dengan 5 Lalu 7 dan seterusnya Sampai bilangan itu sudah tidak bisa dibagi lagi Ya contohnya Pohon faktornya disini akan Karina contohkan Cara membuatnya kita tulis angkanya dulu 12 seperti ini Ya lalu kita buat Tangkai atau buat akar seperti ini Kita akan bagi dengan angka bilangan prima pertama yaitu 2 12 dibagi 2 bisa ya dikadik ya 12 dibagi 2 yaitu 6 Lalu kita coba bagi dulu dengan angka 2 lagi Masih bisa ya Berarti 6 dibagi 2 adalah 3 Berarti faktorisasi dari 12 adalah 2 Ini Ya 2 Taruh sini Dan 3 Ya Berarti kita akan sederhanakan ini dan ini menjadi 2 pangkat 2 Kali 3 Sekarang faktorisasi prima dari bilangan 18 Kita buat seperti ini Kita bagi 2 dulu 18 dibagi 2 yaitu 14 Kemudian dibagi 2 bisa tidak dikadik? Nah Karina ralat ya Tadi Karina Lihatnya 24 Ternyata 18 Nah dibagi 2 ini bisa Tapi bukan 14 tadi ya Karena ini 18 Berarti ini kalau dibagi 2 Dia menjadi 9 Ya Kemudian kita bagi lagi Bagi 2 bisa tidak 9? Tidak bisa ya Berarti kita akan coba dia bagi dengan bilangan prima berikutnya Yaitu 3 9 dibagi 3 Bisa ya 3 Jadi 2 dikali 3 dikali 3 Nih seperti ini Ya Yang ini kita sederhanakan Jadi 2 dikali 3 pangkat 2 Ya Nah ini adalah faktorisasi dari bilangan 12 dan bilangan 18 Ya Nah faktorisasi prima suatu bilangan juga bisa ditentukan dengan tabel bilangan prima Bentuknya seperti ini Ya Jadi faktorisasi dari 12 Kita Kalau tadi menggunakan pohon ya Dengan menggunakan apa Tangkai-tangkai seperti ini Kalau ini sebetulnya sama saja Jadi 12 Kita bagi 2 Hasilnya taruh sini 6 Lalu 6 Kita bagi dengan angka yang ada di sini Yaitu 2 Hasilnya taruh sini 3 Ya Jadi 2 Kali 2 Kali 3 Sama saja ya hasilnya Ya Yang ini juga disederhanakan Jadinya 2 pangkat 2 Kali 3 Mudah ya adik-adik ya Yuk kita ke latihan Yang nomor 1 Berilah tanda silang atau X Pada bilangan yang merupakan bilangan prima Bilangan primanya sudah Karina buat di sebelah kanan ini ya Ini adalah bilangan prima Bilangan prima Kita cari Angka 1 tidak ya Jadi kita mulai dengan 3 Kemudian Setelah itu 19 Ya kemudian 29 Kemudian 71 Selebihnya ini adalah bilangan-bilangan yang mempunyai faktor bilangan lain Jadi bukan bilangan prima Nah kita sekarang nomor 2 Tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara 2 bilangan berikut Kita cari ya Nomor 1 itu antara 8 dan 25 Berarti di antara 8 dan 25 Berarti kita ada di 11 Kita mulai dari 11 Kita mulai dari 11 Ya terus ini 13 Kemudian 17 19 23 Setelah 23 29 Berarti kita berhenti di 23 Kemudian 32 dan 55 Dan 55 Berarti kita mulai dari 37 Kemudian 41 43 43 43 47 53 Kita berhenti di 53 Karena 59 nya sudah di atas 55 Jadi tidak masuk ya Sekarang di antara 60 dan 80 Berarti kita mulai dari 61 Kemudian 61 Kemudian 61 67 Kemudian 71 73 79 Berhenti ya Karena setelah 79 83 Berikutnya 20 dan 120 Berarti kita mulai di 23 29 31 37 41 43 47 53 59 Kemudian 61 67 71 73 79 Kemudian 79 83 89 97 101 103 107 109 Kemudian 113 Berhenti ya Karena setelah 113 adalah 127 Sekarang antara 90 dan 150 90 Kita mulai dari 97 97 Kemudian 101 101 103 103 107 109 109 113 Kemudian 127 131 137 Kemudian 139 149 Nah kita berhenti Karena setelah itu 151 151 151 151 151 Nah kalau tadi kita menentukan bilangan prima Nomor 3 kita diminta untuk menentukan faktor prima Dari bilangan-bilangan berikut ini Ya Nah faktor prima berarti kita akan mencari tahu dulu faktor dari bilangan tersebut Ya Yaitu dengan mencari Bisa dengan pohon faktor Ya Yaitu ini dibagi 2 Ya Sebentar Kita dengan Tabel perkalian saja Ya 1 x 20 2 x 10 Kemudian 4 x 5 Ya Berarti faktor-faktornya adalah Faktor 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20 Dari bilangan-bilangan ini Yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 5 Berarti Faktor prima Dari 20 Adalah 2 dan 5 Berikutnya 4 x 3 4 x 2 ya Faktor dari 42 1 x 42 1 x 42 Kemudian 2 x 21 3 x 7 Kemudian masih ada ya 6 x 6 x Nah ini karena koreksi dahulu 1 x 4 x 2 1 x 42 1 x 42 Kemudian Setelah itu 2 x 21 Kemudian 3 x 14 Kemudian Masih bisa ya 6 x 7 Jadi faktornya adalah Faktor 20 Yaitu 1 x 2 x 3 6 x 7 Kemudian 14 x 21 Dan 42 Nah dari Bilangan-bilangan ini Yang merupakan Bilangan-bilangan ini Yang merupakan bilangan prima yaitu 2 x 3 Kemudian 3 Dan 7 Jadi 2 x 3 Dan 7 Lalu yang berikutnya 90 90 90 ini Berarti 1 x 90 Kemudian 2 x 45 3 x 30 Kemudian 5 x 18 Kemudian 6 x 15 9 x 10 Ya Berarti Faktor Dari 90 Adalah 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 Dan 90 Kemudian Faktor primanya Yaitu 2 ya Kemudian 3 Kemudian 5 Selebihnya bukan Berarti 2 3 Dan 5 Berikutnya 50 50 ini 1 x 50 Kemudian 2 x 25 Kemudian 5 x 10 Ya Berikutnya Berarti kita cari Faktornya Faktor dari 50 Yaitu 1 2 5 10 25 Dan 50 Faktor primanya Adalah 2 ya Kemudian 5 2 dan 5 Berikutnya Faktor dari 52 1 x 52 2 x 26 4 x 13 Kemudian Sudah ya Jadi Faktornya Adalah 1 2 4 13 26 Dan 52 Faktor Primanya Berarti 2 Dan 13 Berikutnya Buatlah Pohon faktor Dan Bentuk Faktorisasi Dari Bilangan Berikut 15 Ini Hanya Bisa Kita Bagi Dengan 3 Yaitu 5 Jadi Faktorisasi Bilangan 15 Sama Sama Dengan 3 x 5 Berikutnya 86 86 Ini Dibagi 2 Ya 43 Hanya ada Ini Aja ya Adik-adik 43 Tidak Bisa dibagi Lagi Berarti Faktorisasi Bilangan 86 Adalah 2 Dikali 43 Kemudian Bilangan 48 Pohon faktornya Ini Kita Bagi Dengan 2 Yaitu 24 Lalu Kita Bagi Dengan 2 Yaitu 12 Kemudian Kita Bagi Lagi Dengan 2 Masih Bisa Yaitu 6 Kita Bagi Lagi Dengan 2 Yaitu 3 Jadi Faktorisasi Bilangan 48 Yaitu 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Sama Dengan 2 3 100 100 100 100 Kita Bagi Dengan 2 Yaitu 50 Dibagi 2 lagi, 25 Dibagi 25 ya, 25 Lalu dibagi 5 lagi Dibagi 5, hasilnya 5 Berarti Faktorisasi Bilangan 100 Yaitu 2 x 2 x 5 x 5 Sama dengan 2 pangkat 2 x 5 pangkat 2 Kemudian 54 54 Dibagi 2, 27 Nah, kita lihat 27 ini adik-adik Dia adalah Termasuk bilangan prima atau bukan Kalau bukan berarti kita masih bisa bagi lagi ya Nah, 27 ini Bisa kita bagi dengan 3 ya, jadinya 9 Kalau dibagi 2 tidak bisa Nah, 9 masih bisa lagi Kita bagi dengan 3, jadi hasilnya 3 Berarti Berarti faktorisasi Berarti faktorisasi Dari bilangan 54 Adalah 2 x 3 x 3 x 3 x 3 Sama dengan 2 x 3 pangkat 3 Nah, seperti ini ya adik-adik Diulang lagi videonya Sampai adik-adik benar-benar paham Dan juga nanti Boleh di-pause dulu ya Sebelum Karina menjawab Supaya adik-adik juga bisa latihan Pembelajaran kita sudah selesai ya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan Dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Dadah